Oke guys, gue Reza, balik lagi di channel Youtube Jago Pajak Kali ini gue akan bahas materi Tentang Contoh-contoh perhitungan PTKP guys Kita akan lihat guys Yang pertama ya, tanggal 2 Januari 2020 Amir menikah Oke Dia menanggung ibu kandung Yang merupakan pensiunan PNS Dan adik kandung yang Cacat mental, PTKP tahun 2020 Adalah, nah ini TK0 ya guys Kenapa TK0 Yang pertama, meskipun Tahun 2020 Amir telah menikah Tapi Amir menikahnya tanggal 2 Januari Yang pertama ya, dia tanggal 2 Januari Menikah sehingga Padahal untuk penutupan PTKP Dia harus melihat di kondisi di awal tahun Nah sedangkan Di awal tahun kan dia masih TK Nah berarti dia Dianggap belum menikah Di tahun 2020, kemudian Dia menanggung ibu kandung yang merupakan pensiunan PNS Nah disini pensiunan guys Tanggungan boleh menjadi tanggungan itu Kalau misalnya tanggungan tersebut Tidak memiliki penghasilan Nah dalam hal Disini kita lihat ibu kandung Ibu kandungnya Amir Dia bisa jadi tanggungan guys Tapi masalahnya adalah Dia adalah pensiunan PNS Yang dia masih mendapat penghasilan pensiun setiap bulannya Ya kan Dapat uang pensiun setiap bulannya Sehingga dia tidak bisa menjadi tanggungan Yang ketiga adalah Adik kandung yang cacat mental Nah adik kandung ini adalah Keluarga sedara Dalam garis keturunan Kesamping Bukan garis keturunan lurus Sehingga dia tidak bisa ditanggung Seperti itu guys Ya Jadi dia TK 0 Kemudian Anto dan Ani menikah Dengan dikaruniai dua anak Kembar laki-laki Karena ingin anak perempuan Mereka telah dua tahun mengambil Dengan izin Bayi perempuan tangganya Sebagai anak Dan hidup bersama mereka Ani tidak bekerja Nah disini kalau kita lihat K 3 Kenapa K 3 Pertama Anto dan Ani menikah Ini jelas K ya Kemudian Anaknya dua Ini anak kandungnya ada dua Kembar Nah kemudian disini ada anak tanggungan Anak angkat Anak angkatnya Hidup bersama mereka Berarti dia menjadi tanggungan sepenuhnya Jadi K Dan Ani tidak bekerja Sehingga tidak ada I Disini Jadi K 3 Kemudian Papa Seorang PNS Menikah dengan Pipi Karyawati PT Telepon Anak mereka empat Gembar dan lucu-lucu Namanya Pipit Papit Popit Dan Papat Nah Pertama Anaknya empat Nah Padahal tanggungan itu maksimal tiga ya Kemudian disini Pipi Pipi adalah karyawati PT Telepon Nah karena dia hanya Dia karyawati dan hanya bekerja Dari satu Di satu Dari satu pemberi kerja Maka Penghasilan Pipi ini nanti dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final bagi si Papa Ya Nah sehingga Penghasilan Pipi Tidak digabung Dengan Papa Meskipun disini Misalnya statusnya KK ya Atau MT Atau PH Eh Atau PH Tapi karena Pipi dia Eh sorry sorry Kalau statusnya KK ya PH sama MT tidak termasuknya Nah meskipun dia statusnya KK misalnya Nah Penghasilan Pipi tidak digabung dengan penghasilan Papa Kenapa? Karena Pipi hanya bekerja dari satu Pemberi kerja Sehingga menjadi Penghasilan yang bersifat final bagi si Papa Nah sehingga Disini Berapa Eh PTKP nya apa? Yaitu K 3 Ya K3 Dia kawin Dengan anaknya yang bisa ditanggung adalah 3 Ya I nya tidak Karena Tidak digabung penghasilan Pipi ke Papa Oke sekarang Popo Seorang PNS menikah dengan Popi PNS juga Mereka pernah sekelas saat di jurang mangu Pengantin baru 2 tahun ini hidup bahagia PNS Ya Hanya bekerja sebagai PNS saja Tidak ada keterangan lain Berarti K 0 Ya Kenapa? Karena tadi ya sama Penjelasannya Karena Popi Hanya bekerja di satu pemberi kerja Sehingga bersifat V Final Dimasukkan sebagai penghasilan Bersifat final bagi si Popo Dengan syarat Ini dengan syarat ya Syaratnya adalah Kalau dia statusnya adalah KK ya Syaratnya harus KK Statusnya Kemudian Min bisa KK Bisa PH Bisa MT Juga sama Nah Notasi PTKP adalah KI 3 ya Karena Digabung ya guys Penghasilannya si Ari Ke penghasilannya si Pepeng Kenapa dia gabung? Karena dia bekerja di dua pemberi kerja Pirman Orang tasik PNS DJP Alunus D3 Pekinstan Juga menikah dengan Sinta Janda kaya Pengusaha butik Dengan omset 10 Mila per tahun Janda tersebut Melalui satu anak Usia SMP Nah disini K Ya jelas ya K Nah disini apakah I? Kenapa I? Karena disini Sinta Bukan pegawai Tapi dia pengusaha Nah kalau tadi Yang bisa masuk ke Penghasilan final Bagi si suami Itu hanya jika dia pegawai Dan dia hanya bekerja Di satu pemberi kerja Dan kemudian Sudah dipotong PPS pasal 21 Nah disini Si Sinta Ya kita lihat disini Si Sinta Sinta itu dia bukan pegawai Tapi dia adalah pengusaha Nah kalau pengusaha Penghasilannya Apabila dia KKPH atau MT Dia digabung dengan Penghasilannya si Suami itu si Pirman Berarti KI 1 Ya satunya dari mana? Dari ini Satu anak usia SMP Nah janda tersebut Memiliki satu anak usia Oh ya ini janda ya Nah Bisa ditanggung Atau tidak? Bisa Bisa ya Kenapa bisa? Karena tadi Anak Ini kan berarti Anak tiri ya Anak tiri itu adalah Keluarga semenda Dalam garis keturunan Lurus Dalam garis keturunan Lurus Berarti anak tiri Dia bisa menjadi Tetang Tapi dia adalah Semenda ya Bukan sedara Kemudian Firdaus Dua Dua KIDU Dua Berada seorang PNSBKF merupakan Pejuang tangguh Dalam bekerja Istinya seorang Konglomerat konstruksi Anak mereka Perempuan Satu Dan sudah Menikah Nah disini Anak mereka Perempuan Satu Dan sudah Menikah Ya Nah karena Anaknya itu Sudah menikah Berarti dia Bukan dianggap Anak yang masih Belum dewasa lagi Karena dewasa itu kan Dua ya Karena dia sudah Menikah Maka dia tidak bisa Menjadi Tanggungan Sehingga Sehingga Disini Istri seorang Konglomerat konstruksi Oh ya berarti Nah Konglomerat konstruksi Dia ini kan pengusaha Guys Nah tapi Yang jadi masalah adalah Meskipun dia pengusaha Tapi Istrinya tadi Karena dia Konglomerat konstruksi Konstruksi ini adalah Penghasilan yang dikenakan Penghasilan itu Dikenakan PPH final Ya Jadi Dia dikenakan PPH final Ya Jadi dikenakan PPH final nih Nah berarti Kalau dikenakan PPH final Berarti Otomatis Penghasilannya Tidak digabung Dengan penghasilan Si suami Si perada Berarti Jadinya apa K No Ya K Jadi tidak Iya Karena tadi Penghasilannya Dari Konglomerat konstruksi Ini adalah penghasilan Final Dan Anaknya sudah Menikah Roni Duda Kayam Punya Satu anak Kelas 6 SD Yang menjadi Artis Cilik Super Terkenal Dengan penghasilan 5 kali Terima Duda 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 Berarti TK TK Satu Ya Duda itu Berarti Tidak Kawin Punya Satu Anak Kelas 6 SD Berarti Meskipun Dia Sudah Memiliki Penghasilan User Daripada Ayahnya Tapi Karena Dia Masih Di bawah Umur Maka Dia Masih Ditanggung Oleh Ayahnya TK Satu Hasbi Punya Istri Dua Dan Anak Dari Kedua Istrinya Adalah Empat Masih Sekolah DSD Nah Istrinya Dua Ini Hanya Bisa Diakui Satu Berarti K Tetap Bukan Jadi K Bukan Tapi K Dan Anak Dari Kedua Istrinya Adalah Empat Masih Sekolah DSD Ber Tiga Ya K Tiga Karena Yang Bisa Diakui Hanya Tiga Oke Gitu Ya Nah Ini Kalau Perhitungannya Udah tau Ya Kalau K Tiga Ini Berarti 54 Tambah 4 Dikali 4 Setengah Ya Berapa Nih 4 Setengah Kali 4 9 18 72 Gitu Ya 72 Juta Kalau TK 1 Berarti 54 Tambah 4 Setengah 58 Setengah K Anol Juga Sama 54 Tengah 58 Setengah Ki 2 54 Tambah 4 Setengah Tambah 54 Tambah 2 Kali 4 Setengah 108 Tambah 9 117 117 121 Setengah Dan Seterusnya Gitu Sesuai Dengan Perhitungannya Masing Yang Yang Sudah Gua Ajar Di Materi Tentang PTKP Oke Sekiranya Itu Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Channel Youtube Gua Dan Apabila Kalian Bermanfaat Bisa Share Di Seluruh Social Media Bye Bye